Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Fluffy kasih mau bikin recep oseng-oseng sosis yang enak banget cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam sekarang kita siapkan sosis aku pakai sosisnya sosis sapi ya Fluffy bisa juga misalnya mau pakai sosis ayam juga boleh ini mau kita potong bundar-bunder kalau sudah potong-potong ini mau kita sisihkan terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya di sini kita akan tambahkan kubis kubisnya sedikit aja terus mau kita potong rawis-rawis kalau sudah mau kita sisihkan kita tambahkan lagi ada wortel yang wortelnya mau kita potong tipis-tipis terus kita potong lagi memanjang jadi nanti komplit ya udah ada sosisnya terus ada sayur-sayurannya juga kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan juga terus kita mau tambahkan juga ada daun bawang yang biar nanti makin wangi ini mau kita potong-potong kalau sudah di sini kita sisihkan kita tambahkan lagi toge ya sedikit aja togenya sekarang kita siapkan untuk bumbunya kita siapkan bawang putih bawang putihnya kita geprek terus kita cincang kasar tambahkan juga ada bawang bombay ini bawang bombaynya aku pakai ukuran yang sedang ya terus kita potong tipis-tipis mau kita potong-potong lagi kecil-kecil kalau sudah ini mau kita sisihkan kemudian disini kita tambahkan lagi sambal terasi yang saat setan gini kalau sambal terasi instan tapi bisa juga pakai merek yang sesuai dengan seleranya pelapis dan kita siapkan wajan kita tumis bawang putih dan juga bawang bombaynya biarkan bawang putihnya ada harum kemudian baru kita masukkan sayur-sayurannya ada kubis dan juga ada wortelnya yang lainnya nanti dulu ya kemudian kita makan lagi ada telur telurnya mau kita ora-ari kalau misalnya telur sudah matang ini mau kita masukkan sosisnya terus kita aduk-aduk sebentar kalau sudah kita akan campur ratakan nah disini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu ada saus tiram kemudian kita tambahkan juga ada kecap manis tambahkan juga sambal yang sasetan tadi ya sambal terasi instan kita aduk-aduk kalau sudah mau diangkat baru disini kita akan masukkan togeknya jangan lupa daun bawangnya juga kalau togeknya sudah masuk masaknya nggak usah lama-lama lagi tinggal diaduk-aduk sebentar nah sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan wah ini masih panas-panas segini pelapis ini enak banget mau kita nama empaknya untuk sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video publikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah